Jembatannya horor banget Nah ini dia pasukan-pasukan Cuaca samar seperti ini Airnya itu tetap dingin ya Dia gak akan berubah Katanya karena sumbuhan atau lumut-lumut ini Yang membuat airnya itu tetap terus dingin Sampai jumpa Masjid di sentrumnya Ada kubah Menara Ia tunggu ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jembatan Jembatannya horor banget Sayang ya Kurang ini Itu didanain pemerintah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Sampai jumpa Sampai jumpa Jembatannya bikin horor Hanya tirdek-degang Ini bener-bener ya Dari gunung ke gunung Dari bukit ke bukit Marmin daki gunung Lewati lembas Salah satu yang terkenal juga di Priyekoli Ini rumah-rumah penduduknya Khas banget Penduduknya Jadi Suasananya Suasana Gak di kota gitu Halaman Tuh Lihat ada jalanan zigzag di atas gunung Akhirnya ada kehidupan Rumah-rumah penduduk Walaupun yang kasih kecil Gini Aduh Kau udah deket Wow Village tourism Sokonitsa Ada school School Di mana Apalah Sekarang Sekarang Oke Setelah tergojrol Gajrik Semoga saja Sokonitsa ini Sesuai harapan Sesuai dengan Video dan foto Yang nampak Di Google Dan tidak mau Cewekan Oh ini ternyata Village tourism Lagi ada Banyak Masalah Ternyata Banyak juga Teman-teman keren ya Suka ya Kakak Bono Apa itu? Waterfall Sudah kelihatan Oh itu Itu waterfall Oke You want to see It's very cold Catch Catch the water Serafo Sekarang Kami udah Pindah tempat Di Waterfall Sokonitsa Yang letaknya Masih di Priopoli Sekarang Kita memedaki Ke atas Buah Boca ini Saat Saat selamat menikmati jadi walaupun cuaca samar seperti ini airnya itu tetap dingin ya dia gak akan berubah katanya karena ini dari tumbuhan atau lumut-lumut ini yang membuat airnya itu tetap terus dingin dan juga pada saat musim salju ini juga berubah jadi es gak akan turun seperti ini apalagi kalau suhunya langsung drop menjadi minus satu derajat ke bawah dan disini tuh bener-bener keren banget menurut aku nancaknya tadi lumayan ya tapi gak sempat terekat nanti pas turun akan kita liatin tracknya karena bawa anak-anak itu repot kalau harus sambil ngeplock sambil bawa anak-anak dan juga berbahaya kalau gak diperhatikan langkah-langkah kaki anak-anak kalau misalnya kalian cukup waktunya kalian juga bisa naik sampai ke atas itu di ke hutan atau boleh juga naik dari sini untuk sampai ke atas sana seperti itu ada bamba di atas itu tuh kalau kalian lihat nah ini jalurnya sebenarnya ada tangganya gak gak seberbahaya kayak di ufac ya sebenarnya cuman tadi karena ada air jadi takut licin nah ini jalanan ke bawahnya terus disitu juga katanya rumah-rumah dulunya untuk apa sih buat tepung ya dulu ya bikin tepungnya itu pakai tenaga air di rumah ini tapi sekarang sih katanya udah gak kerja lagi ya itu zaman dulu jadi rumahnya ini nih untuk bikin tepung nah dua ini gitu ini bener-bener bagus banget sayang banget kita gak cukup waktu ya ini aku bilang tersebut iya aduh ternyata kota ini keren gak tau sekeran ini gitu loh karena kan gak apa ya kalau untuk turis kayak gak common gitu ya orang kan taunya yaitu Zlatibor Tara kayak gak tersentuh padahal disini bagus banget kalau untuk yang suka alam aku rekomendasi banget kalian mau jalan-jalan kesini bagus iya nah ini dia pasukan-pasukan yang habis naik ke atas tembatan iya ada yang ke sana muka-muka lelah nah ini kita gak punya cukup waktu ya karena mau next ke Zlatibor ini rada licin ya untungnya gak hujan jadi kenapa tunggu ini maunya sama emak nah kita harus naik ke atas itu tadi kalau untuk family trip juga bisa nih kejak anak-anak untuk main bola exchange bola airnya kayak dari kulkas dingin banget ke RS Memang air es itu Jadi even in summer it's cold like this Same Around 6 degrees during the whole year Jadi bakalan tetep dingin ini ya Mata airnya bisa diminum ya Sini deh udah Udah cukup main airnya Kalau misalnya kalian bisa seharian disini tuh Bisa juga naik sampai ke atas Kira-kira berapa kilometer? Sekitar 5 kilometer ya Tapi karena kita gak punya cukup waktu Jadi ya udah bisa sampai ke pub situ Ke atasnya itu Sayang banget padahal bagus banget ini Ciao keluarga Let's Go Serbia Sampai jumpa lagi di jalan-jalan berikutnya Terima kasih ya sudah menonton Sampai selesai Sampai selesai